Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah di video kali ini saya akan melakukan pencetelan di bagian klep karena menyambung daripada video saya sebelumnya mengenai mengecek kondisi mesin dari warna busi Nah di beberapa komentar ada yang mengalami businya berwarna putih atau pucat yang artinya kekeringan dan salah satu faktornya adalah dari celah klep yang terlalu rapat maka simak video ini sampai dengan habis untuk mengetahui bagaimana cara melakukan pencetelan klep dengan baik dan benar Pada dasarnya klep memiliki celahnya masing-masing untuk klep in dan klep x Nah video kali ini kita mengambil contoh pada mesin Yamaha Mio J Pada Yamaha Mio J kita bisa menggunakan celah klep ukuran 0,08 untuk in dan x untuk 0,010 Nah bisa kita gunakan untuk 0,10 untuk in dan x Nah biasanya bercarak 0,2 mm Nanti saya akan juga menunjukkan apa saja alat dan juga kunci dan bagaimana juga cara melakukannya Nah langkah pertama yang harus kita siapkan adalah persiapkan nampan untuk meletakkan baut-baut daripada bodi-bodi yang kita buka Nah bagian bodi yang pertama kali kita buka adalah cover mesin yang di bagian tengah Itu kita langsung mendapati bagian cop head silinder Nah disitu juga terdapat rembesan oli yaitu bisa dikatakan daripada selangnya yang sudah getas dan sobek Jadi terdapat rembesan oli Tapi bukan itu poin utama kita Poin utama kita adalah untuk melakukan penyetelan di bagian klep Nah untuk kunci yang harus disiapkan adalah yang pertama tentunya obeng plus Kemudian ada kunci 10 bisa gunakan T10 atau shock 10 ataupun mungkin rank 10 Kita bisa memilih salah satunya yang kita punya Kemudian ada kunci 8-9 yang model tingkat Kemudian L-klep Nah kunci L-klep ini khusus yaitu berbentuk L dan di bagian tengahnya ada terdapat lubang Dan alat yang kita gunakan kali ini adalah fueler gig Fueler gig adalah untuk mengukur celah dari bagian klep tersebut Nah kenapa kita menggunakan alat Sebenarnya untuk yang sudah ahli ataupun yang sudah terbiasa Biasa menggunakannya dengan feeling ataupun dengan merasa Karena sudah terlalu sering melakukan penyetelan klep Namun disini saya mengajarkan dari kita menggunakan alat untuk mendapatkan hasil yang akurat tentunya Dan hasil yang lebih maksimal Nah disini saya menggunakan fuller ukuran 0,05 mili sampai dengan 1 mili Nah kalau untuk setelan Mioji tadi yang saya katakan Bisa menggunakan 0,08 yang in atau bisa menggunakan 0,010 untuk in Dan berjarak 0,02 milimeter dari in dan x Nah untuk kemudian kita buka dulu bagian kop head silinder Dengan menggunakan kunci yang tadi saya katakan kunci T10 ataupun shock 10 Buka bautnya kendorkan sampai dengan terlepas Nah Apabila baut tadi sudah terlepas Langkah selanjutnya adalah melepas bagian selang Nah bagian selang ini adalah Untuk melepas udara panas yang dari mesin Kemudian menghubungkannya kembali ke box filter udara Cara melepasnya sangat mudah Yaitu kita cukup menggunakan tang Dan kita lepas pinya Kemudian kita lepaskan pula selangnya yang terhubung ke bagian cover head silinder tadi Nah apabila Segala sesuatu yang menghalangi tadi Ataupun yang meng cover tadi sudah terbuka semua Langkah selanjutnya adalah melakukan posisi piston pada saat top atau titik mati atas TMA Sehingga di pada saat kondisi tersebut Klap in dan klap X akan tertutup sempurna sehingga piano tidak menekan ke batang klap Kemudian kita bisa dapat melakukan penyetelan dengan ideal Nah bagaimana cara melakukan Atau membuat top Simak terus videonya Nah untuk melakukan top adalah Memposisikan garis yang terdapat pada gigi sentrik Tepat pada garis yang terdapat pada plat yang di deck cell Nah itu adalah dengan cara menempatkan garis putih yang saya buat Dan garis merah tadi Itu harus dibuat sejajar Nah cara melakukannya adalah Dengan cara memutar di bagian magnet Di bagian magnet akan terdapat garis pula Yang akan terhubung atau sejajar Dengan keringkes Nah langkah selanjutnya adalah Kita harus membuka cover Di bagian magnet Atau di bagian kipas Untuk mendapati Baut Atau yang serupa dengan baut pada kipas Yang kemudian kita dapat putar Menggunakan T14 Nah jika sudah bertemu Maka pastikan garis yang terdapat pada magnet Seperti yang terdapat pada video Sejajar dengan Tanda panah yang terdapat pada keringkes Nah itu harus sejajar Dan pastikan pula Garis yang terdapat pada gigi sentrik Dan juga Plat yang terdapat pada cover Plat deck cell Itu sejajar Sehingga bisa dipastikan Kondisi tersebut adalah top Atau TMA Titik mati atas Nah jika kondisi sudah Posisi TMA atau top Maka langkah selanjutnya Yang harus kita lakukan adalah Mengecek awal Menggunakan puller Apakah Celah ini memang benar Terlalu rapat Ataupun terlalu kendor Maka kita bisa melakukan Menggunakan puller Untuk tahapan awal Sehingga kita dapat memastikan Apa kurangnya Dari setelan awalnya Jika setelan awal Terlalu kencang Dari standar yang saya sebutkan Di awal Maka Sedikit dikendorkan Atau dikurangin Untuk mendapatkan Hasil yang ideal Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Seperti pada video Saya mencoba melakukannya Untuk menyetel Di 0,010 mm Nah di bagian bawah Itu 0,010 Itu bisa masuk Dengan baik Tidak terlalu kencang Dan tidak terlalu Kendor Sehingga bisa dipastikan Ini kondisinya Dalam kondisi baik Nah kita coba Di bagian in Nah ternyata Di bagian in 0,010 Tidak dapat masuk Artinya Cetelan Atau celah Yang terdapat pada Clap in Ini terlalu rapat Nah kita bisa melakukan Pengendoran Atau penyetelan ulang Untuk mendapatkan Hasil yang Sesuai dengan standarnya Itu bisa kita gunakan Di angka 0,10 mm Nah jika ada pertanyaan Bagaimana Jika setelan clap Angkanya ganjil Seperti 0,13 Ataupun 0,14 Ataupun 12 Caranya adalah Kita Menggunakan Fuller Dengan Satuan Yang lebih kecil Seperti contoh Saya akan menggunakan 0,05 Sampai dengan 1 mili Kawan-kawan Bisa menggunakan Yang fuller Dengan satuan 0,02 Sampai dengan 1 mili Atau 0,02 Sampai dengan 0,50 mili Itu ada yang Lebih kecil Dan lebih halus lagi Tinggal disesuaikan Dengan kendaraan kita Nah cari penggunaannya Sangat mudah Yaitu cukup dengan Memasukkan kunci L Tadi Kedalam Mur 8 Yang Diterdapat pada Kunci Ring kita Nah ini tergantung Daripada Clap kita Ada yang Menggunakan Ring 8 Ada yang Menggunakan Ring 9 Dan ada juga Menggunakan Ring 10 Namun Rata-rata Pada kendaraan Yamaha Itu adalah Ring 0,8 Jadi Sediakan saja Ring 0,8 Nah jika sudah Kendorkan Bau 8 Kemudian kita Putar Yang Kunci L Untuk mendapati Hasil sesuai Dengan yang Kita inginkan Tinggal putar Sampai dengan Ketemu Angka pada Standarnya Jika sudah Kencangkan Kembali Nah untuk yang bertanya Bagaimana Bagaimana jika saya Melakukan penyetelan Dengan angka yang Lebih kecil Ataupun terlalu rapat Nah jawabannya adalah Motor akan Susah menyala Jika kondisi terlalu rapat Nah jika Kondisi terlalu Renggang Maka motor Dapat menyala Namun Terdapat Suara kasar Ataupun Ngelitik Nah yaitu Terdapat karena Suara celah Yang terlalu ronggar Antara piano Dan juga Clap Oh iya Yang untuk Bagian selang Pecah tadi Jika Memungkinkan Ganti selangnya Dengan yang baru Ataupun Jika ingin Diakali Mungkin Boleh Dipotong Saja Kemudian Disambung Ataupun Dipotong Kemudian Langkusung Dipasang Kembali Namun Itu akan Sedikit Menarik Di bagian Selangnya Sehingga Ada kemungkinan Terlepas Jika Kendaraan Terhentak Ataupun Goyang Masuk Kedalam Lobang Nah Jangan lupa Itu juga Diperlu Diperbaiki Karena Jika tidak Maka Oli Akan Merembes Nah Setelahnya Jika sudah Maka Lakukan Pengencangan Kembali Pada Baut Baut Dan Pasang Kembali Cover Mesin Untuk Kemudian Kita Coba Nyalakan Apakah Penyakit Pada Motor Kita Sudah Hilang Ataupun Belum Nah Jika Kita Melakukan Penyetelan Sesuai Dengan Standarnya Maka Bisa Dipastikan Masalah Akan Hilang Dan Motor Kita Akan Kembali Bertenaga Nah Terima kasih Yang Sudah Menonton Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Terima Kasih